Cara menjaga tanaman di dalam ruangan tetap tampil cantik Kita melihat tanaman yang kita tempatkan di dalam ruangan tetapi penampilannya kurang enak dibandang Perlu perawatan rutin yang kita lakukan supaya tanaman tetap tampil cantik Di antaranya melakukan penyiraman di pagi hari dengan sedikit air dan membasahi daun-daunnya dengan kipratan-kipratan air juga Usahakan air yang digunakan adalah air yang bagus Tidak mengandung kapur dengan pH yang normal yaitu 6 Biasanya ini air kali Tetapi bila tidak ada air seperti itu yang penting airnya tidak bau Selain menyirami dengan air ada juga yang perlu kita lakukan secara rutin kita memberikan perhatian khusus yaitu kita cek kita periksa mungkin ada daun-daun kering Ini masih pagi buta lampunya belum dinyalain ini mal Ya jadi kerawatnya dibatuh dengan alat center dari handphone Jenis-jenis tanaman indor dan perawatannya yang pertama ini adalah tanaman Song of Jamaica namanya Dia berbatang Kemudian ada juga tanaman singonium Ini juga sama disiram Kalau tanaman singonium sebenarnya ini adalah tanaman merambat Nah karena tanaman merambat Apabila tidak dikasih acir atau dikasih rambatan Ya kita harus sering-sering melakukan pengecekan Untuk melakukan penyiraman ini Kita siram apabila media tanamnya itu banyak mengandung tanah Tetapi kalau media tanamnya hanya sekam Sebaiknya dimasukkan dulu ke karantina Jadi ditukar atau di roll Ini dilakukan penyiraman langsung sebenarnya tidak referensi Karena airnya bisa banjir ke lantainya itu Menyiraman ini bisa membawa kesegaran atau media tanamnya tidak terlalu kering Jadi basah Untuk perawatan daunnya bisa juga dilakukan Seperti mengelapnya atau menciprat-cipratkan dengan sedikit air Kemudian ada juga tanaman indoor yang penempatannya di beranda Jadi semi outdoor Ini juga harus kita lakukan pekerjaan perawatan Seperti ini Ini adalah tanaman chansi vera atau hidang mertua Ada juga tanaman wali songo Jenis tanaman wali songo batangnya ini tidak terlalu besar Kalau daunnya besar Ini namanya wali songo daun besar Khusus untuk tanaman chansi vera Ini memiliki kerentanan terhadap serangan penyakit Yaitu busuk daun Jadi ada bercak, bulat, menyerang daunnya sehingga busuk Ini harus sering kita lakukan pengecekan Kalau ada yang busuk sebaiknya dilakukan perawatan berupa pemangkasan Jadi yang busuk ini dari batang bawahnya Satu daun gitu biasanya Itu langsung kita potong Atau minimal yang busuk itu kita iris berbentuk bulat Selain tanamannya yang kita rawat Juga kita melakukan cleaning area Potnya itu biasanya terbuat dari gerabah Pot plastik Ataupun pot batu Ini sering kita lakukan pembersihan Minimal kita lap Bisa juga Kalau yang finishingnya dicat ya Kita ulang kita cat Supaya Ambilannya manis dan bersih Sebagai tip dalam melakukan penyiraman ini Kita menyiramnya sedikit saja Supaya airnya tidak bisa tembus ke bawah Sehingga kalau tembus ke lantainya atau ke bawah Tentu kita melihatnya tidak enak Malah harus ada pekerjaan tambahan Yaitu membersihkan airnya Jadi airnya sedikit supaya tidak menembus ke lantainya Nah kalau yang anda lihat ini Ini adalah tanaman pacing pentol Itu bukan tanaman indoor Ini adalah jenis tanaman indoor yang sangat kuat Dan tampil rimbun dan cantik Seperti berikut ini namanya palem kuning Kemudian Seperti yang anda lihat Ini adalah filodendrum Filodendrum juga kuat di dalam ruangan Khusus untuk palem kuning Harus sering kita cek daunnya Kadang-kadang ada yang bolong Kadang-kadang ada yang menguning Bahkan disukai oleh mulat Nah kalau untuk tanaman wali songo Ini bisa kita tempatkan di luar ruangan Maupun di dalam ruangan Dia juga sangat kuat Demikian informasi kita seperti bertani di dalam ruangan Seperti berkepun di dalam mal Jadi banyak tanaman yang kita rawat Yang di dalam gedung Ini adalah informasi mengenai tanaman indoor Mudah-mudahan bermanfaat Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih